Tidak ada omongan untuk menggantikan siapapun ya Cuma untuk menambah cerita baru aja di JB ini Dan ya mudah-mudah Saya selalu kasih yang spesial buat ibu saya Dan akan ambil cuti juga gak dari striping? Nah kalau itu kemarin sempat diomongin sama orang kantor Cuma belum dapet kabar sih Maksudnya apakah kita pas natalan itu libur atau masih kerja Tapi biasanya kalau kerja pun saya udah siapin semuanya udah dari jauh-jauh hari sih Tapi Adit ini udah punya pacar apa? Kalau untuk sekarang belum Saya kemarin sempat pacaran Cuma kan udah putus Kalau sekarang gak mikir kesana sih Saya sekarang pikirnya lebih ke karir Ke kerjaan saya Ke usaha saya Sama ke keluarga saya itu doang sih Terakhir apa kemarin? Si syuting apa? Kalau untuk syuting Saya biasanya kemarin ada film Ada FTV-FTV Kalau untuk sekarang kan lagi jalan di JB ya Sinetron Sama saya ada usaha di pergudangan sih Property Disini ganti di siapa sih posisinya? Sebenarnya kalau untuk menggantikan sih Enggak ya Cuma ada karakter baru aja Penambah cerita baru Plot baru Karena kan JB ini sebelumnya kan treatmentnya itu kan FTV stripping namanya kan Nah dengan adanya karakter baru kayak saya Farewell Andow Terus ada Alia sama Mefa Amin Dibikinnya treatmentnya udah kayak sinetron Jadi ceritanya bersambul Dan besok akan berlanjut-lanjut lagi Jadi si karakter saya ini punya plot sendiri Kak, kan akhirnya terjawab juga nih Yang sempat Yang maaf nih Ya Bapak pun dicudukan Atau juga kakak menggantikan dia Ternyata akhirnya kembali lagi Nah Artinya omongan netizen yang julid kan Tidak terbuki Gimana tuh kak pendapatnya? Iya Saya juga pas ada omongan kayak gitu Saya kaget juga sih Saya bilang karena Di pas saya masuk sini pun Juga gak ada omongan untuk menggantikan Atau apapun Cuma untuk Kayak biar ada cerita baru aja Karena kan JWB ini kan udah ada Horrornya udah ada Ya kan Terus komedinya udah ada Nah mungkin saya lebih masuk ke drama dan actionnya Jadi biar Satu sinetron ini Lengkap semua nih Genrenya ada disitu Jadi penonton udah gak harus kemana-mana Nonton JWB Kalian udah bisa melihat itu semua Dari horror, drama, komedi, dan action Tapi Baru-baru acting dengan Bilar gimana? Kalau saya sih baru hari ini ya Tadi bareng Satu frame Sejauh ini sih oke-oke aja sih Biasa-biasanya aman-aman aja sih Gak ada masalah atau apapun Yang udah sebelumnya sama Bilar masih apa aja nih? Aris atau Adiskay? Aris udah, Adiskay udah Asik-asik aja sih Saya jujur aja sih Kalau syuting di JWB ini Saya udah satu bulanan lebih ya Udah kayak keluarga Kita semua udah ngelit Udah kayak berteman Udah kayak Kalian syutingnya kan hampir setiap hari Jadi udah jatuhnya Lokasi JWB udah kayak rumah kedua sih Udah asik-asik aja sih Paling Agak-agak kadang suka BT-nya Masalah paling kayak Cuaca kan Sekarang lagi kurang bagus Sama mungkin Jadi ada Sin-sinya terpending dan tunggu Itu doang sih Cuman Kalau kayak gitu kan mau gimana? Masih kita menyalakan Tuhan kan? Itu kan kuasa Tuhan Kalau untuk cuaca Tapi kalau Baru daikteng dengan Bilar ini Ada fighting atau apa? Saya belum tahu untuk nantinya seperti apa Cuman kalau orang kantor udah kasih tahu ke saya sih Nanti akan banyak sih Plotnya sama si Bilar Nah Kak, banyak juga kan Kemarin sempat ada yang bilang Yaudah lah Mending Kak Bilar fokus sama keluarga Cukup Kak Adit aja gitu Banyak yang lebih mendukung Seperti itu dengan posisi saat ini gitu Gimana mendapatkan dukungan seperti itu dari Ya saya sih senang-senang aja sih Cuman tapi intinya disini sih Kalau saya masuk memang Tidak ada omongan untuk menggantikan siapapun ya Cuman untuk menambah cerita baru aja di JAB ini Dan ya mudah-mudahan Dengan hadirnya karakter-karakter baru Termasuk saya Bisa disukai penonton Digemari Dan bisa Bagusin JAB 2 lagi Ceritanya apa? Karakternya apa sih? Kalau Adit ini Perannya siapapun Terus Apa sih itunya? Saya karakternya sebagai Andes Andes ini Punya sahabat Namanya Mahameru Yang dimainkan oleh Ferro Walando Kita ada satu lagi Cewek karakternya namanya Cindy Cindy itu dimainin Nama Stevi Zamora Nah jadi Ceritanya itu Cinta segitiga sih sebenarnya Dan ada satu scene Dimana Cindy itu terbunuh Nah si Ery itu Mengira si Andes itu Pembunuhnya Cindy Padahal bukan Jadi ada banyak konflik Di cerita si Andes dan si Ery Dan akhirnya Ery pun masuk ke Si Andes masuk ke kampung Kucrit Dan Ery masuk ke kampung Kucrit Jadi melintu ceritanya semua tuh Akhirnya si Andes juga Tinggal bareng sama Pemain baru juga Ada namanya Alia Sebagai Tara Dan Eva Amin Sebagai Jelita Tinggal di rumah Singga Dan akhirnya Si Andes ini tinggal di kampung Kucrit Sekarang Dan si Andes lebih kayak Karakternya sih Dia tuh Basicnya orang baik ya Orang baik Suka nolong Cuma karena karakternya Dia tegas Keras Jadi Kalau menurut saya sih Si Andes ini kayak Zorro Jadi dia menolong Tapi Orang tuh gak tau Kalau ditolonginnya sama Andes Karena Andes tuh Tidak Orang yang kayak Ngasih Gue habis nolong dia nih Gue Kayak gitu Dia lebih Ya cukup dia sama orang yang ditolong aja Kalau Itu orang ditolongnya sama Andes Jadi lebih kayak Membelain kampung Kucrit Kalau ada preman Apa itu Dan dia Si Andes ini juga punya plot sendiri Kalau dia punya ada kasus-kasusnya juga Berarti lebih banyak fighting ya Lebih banyak fighting sih Tapi untuk sekarang Agak Agak-agak Agak gak terlalu banyak sih Awal-awal tuh fighting terus Si Andes Fightingnya itu Emang punya ilmu bela diri Kebetulan Saya ada basic sih ya Karena emang Sebelum-sebelumnya kan Saya juga main di series Juga ada series setia Bima Itu kan fighting juga Full action Saya memang ada basic pencaksilat Terus saya juga bermain film tentang boxing Nah saya belajar juga tentang boxing Jadi kalau basic sih ada Cuma kalau jago enggak Tapi kan disini kan kita di treatment Dilatih sama Ada timnya masing-masing Untuk fighter gitu Sama tim-tim fighter disini Sempat kaget gak sih Main di JWB Dapat kewaran di JWB Iya Sempat kaget Karena Yang kita tahu kan ceritanya kan Biasanya komedi Drama nya agak-agak Gak terlalu tajam kan Lebih ke Pemen-pemen episodik kan Sama Lebih ke Horor-hororan gitu kan Nah Pas Pihak dari kantor Atau bali nawarin saya Dia bilang Enggak Ini ceritanya buat lo Kita ubah Konsepnya beda Ini sinetron Dan karakternya Yang lo suka Dia bilang gitu Pas saya baca sinopsis Saya baca-baca karakter saya Kebetul memang Saya kan suka yang masalah Kayak bela diri Bela diri gitu kan Akhirnya saya ambil di JWB Oke